Al-Fatihah Hari ini kita memulai satu seri ceramah dan sharing mengenai tuntunan ajaran Islam terkait hubungan dan kehidupan suami istri di dalam perkawinan dan di dalam keluarga. Tema ini terkesan seperti glisir, tapi sesungguhnya di saat-saat sekarang, di masa-masa sekarang ini, terasa lebih penting dan mendesak dibanding di masa-masa yang lalu. Karena apa? Pertama bahwa lingkungan yang di dalamnya suami istri atau keluarga tumbuh, hidup, itu berubah luar biasa drastis. Tantangan-tantangannya menjadi luar biasa lebih besar. Dua hal ini, perubahan lingkungan di mana sepasang suami istri hidup atau ibu dan ayah hidup, kemudian membesarnya tantangan-tantangan terhadap kehidupan perkawinan dalam bentuk apakah itu stres yang lebih besar yang diderita oleh suami atau istri yang tentu akan berpengaruh terhadap cara bersikap kepada pasangan. Kemudian godaan-godaan di sosial media atau di media-media hiburan, tidak sedikit sekarang ini seorang istri atau seorang suami atau sepasang suami istri bercerai diakibatkan oleh godaan yang datang lewat sosial media, atau kadang-kadang ketika hubungan suami istri sedang stabil, barangkali godaan itu tidak mengganggu. Atau roman-roman idealistik di film-film dan di sinetron itu barangkali tidak cukup mengganggu. Hanya berhenti sebagai hiburan. Tapi ketika terjadi gangguan, ketidakstabilan, kemudian muncul godaan-godaan seperti itu, maka bisa jadi orang tidak bisa berpikir jernih. Sebagian orang, entah laki-laki, entah perempuan, hanya iseng mencari selingan. Karena PT di rumah, kemudian ada seorang perempuan atau seorang laki-laki menghubungi, ah saya cuma mau berteman, saya mau bersahabat, saya mau mencari selingan, hiburan. Tapi betapa banyak cerita yang akhirnya sesuatu yang tadinya dimaksudkan untuk main-main dan mencari selingan itu menjadi godaan dan gangguan yang luar biasa terhadap perkawinan. Demikian juga kalau orang hubungannya stabil dengan pasangannya, nonton film-film romance di TV, di Netflix sekarang, dan berbagai sumber-sumber film yang bisa kita bayar murah per bulan, yang di dalamnya digambarkan laki-laki yang ideal, tampan, pintar, baik, seksi, berbakti kepada orang tua, mencintai istrinya, berkorban kepada istrinya, berani, dan lain sebagainya. Sebagaimana juga digambarkan perempuan-perempuan yang cantik, seksi, lembut, baik hati, sangat cinta kepada suaminya, dan lain sebagainya. Nah hal seperti ini terbukti sekarang khususnya bagi pasangan-pasangan muda yang tidak begitu memahami falsafah perkawinan, khususnya falsafah perkawinan yang diajarkan di dalam ajaran Islam itu bisa mengalami guncangan. Dan itu sudah terjadi, kita lihat betapa banyaknya di kalangan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali di kalangan-kalangan yang mungkin tidak terlalu jauh dari kita, yang tadinya mungkin tidak pernah kita bayangkan terjadi, kemudian terjadilah guncangan-guncangan dan meningkatnya perceraian di antara pasangan suami istri. Dan kalau kita lihat, peningkatan itu terjadi bukan hanya di antara pasangan yang lama, yang mungkin sudah punya anak banyak, bebannya berat, tapi seringkali terjadi kepada pasangan-pasangan muda yang seharusnya seringkali saya pikirkan mereka masih berada di masa-masa yang paling menyenangkan di dalam kehidupan perkawinan mereka. Kadang-kadang kita dengar seseorang baru menikah satu tahun, dua tahun, tiba-tiba sudah bercerai. Karena itu menjadi sangat penting kita untuk meninjau kembali pemahaman kita, pengetahuan kita tentang khususnya ajaran agama yang nanti akan saya tunjukkan sangat rasional, sangat adil di dalam persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami di istri dan istri, sehingga kita bisa memiliki persiapan bekal yang lebih lengkap untuk menghadapi semua problem kehidupan suami istri atau seorang laki-laki dan perempuan. Dan bekal ini justru harus lebih lengkap sekarang dibanding di masa-masa yang lampau, karena tadi saya sebutkan tantangan-tantangannya sekarang juga jauh lebih berat. Kalau kita memiliki bekal yang lebih lengkap, kita memiliki pemahaman yang lebih baik, yang benar kita bisa memberikan meaning atau makna yang lebih besar kepada kehidupan suami istri, perkawinan, dan lain sebagainya, kita pun akan menjadi makin tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan yang bukan saja terus berubah, tapi makin lama makin besar. Nah ini yang menjadi agenda kita untuk pengajian hari ini dan mungkin saya tidak tahu beberapa sesi nanti terkait dengan kehidupan suami istri. Saya sendiri sudah lama terpikir untuk memiliki lembaga konsultasi perkawinan, suami istri, mungkin sudah ada dalam bentuk lembaga-lembaga konsultasi psikologis, tapi mungkin diperlukan juga lembaga-lembaga yang selain menggunakan pendekatan psikologis, juga mengedepankan pendekatan keagamaan dan pendekatan spiritual. Kita akan mulai sebetulnya dengan terlebih dulu mengutip satu ayat Al-Quran dan beberapa hadith yang menunjukkan bahwa di atas semuanya itu perkawinan ini adalah sesuatu yang sakral. perkawinan ini adalah sesuatu yang bersifat ukrawi, yang berhubungan dengan nasib kita di akhirat kelahan. Nanti saya akan mengutip sebuah ayat Al-Quran yang lain yang menunjukkan betapa tingginya, mulianya status perkawinan ini yang bersama dengan itu ditunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki potensi problem yang besar. Karena memang kalau kita pikirkan bagaimana mungkin sesuatu yang akan mengantar kita untuk ke surga, mengantar kita untuk memahami Allah subhanahu wa ta'ala, mengantar kita kepada keritoan dan limpahan karunia Allah, itu bisa berjalan tanpa cobaan. Justru iming-iming adanya imbalan yang sangat tinggi, yang tak kurang dari mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu pasti disertai dengan ujian-ujian, disertai dengan kesulitan-kesulitan. Tapi sekali lagi, kalau kita memahami betapa luhurnya makna kehidupan perkawinan ini, kita akan merasa bahwa problem itu tidak seberat sebagaimana yang dirasakan orang yang tidak memahami makna perkawinan. Kalau orang melihat perkawinan hanya sebagai satu kewajipan, tradisi, rutinitas, atau bahkan menganggap sebagai salah satu cara untuk menyalurkan fitrah biologis kita, itu memang sebuah makna yang sah. Penyaluran fitrah biologis manusia, laki-laki kebutuhan terhadap perempuan, perempuan kebutuhan terhadap laki-laki itu sah. Bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sah. Tapi itu adalah sebenarnya suatu bukan merupakan hikmah tertinggi dari perkawinan itu. Itu adalah cara yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan insentif agar manusia itu mau menikah. Tapi tujuannya jauh lebih mulia dari itu. Kita akan lihat. Jadi ada satu ayat Al-Quran dan beberapa hadith yang saya akan singgung di awal untuk menunjukkan betapa sakralnya perkawinan itu, betapa mulianya dan betapa besar prospek keridoan dan rezeki yang akan dilimpahkan oleh Allah kepada suami istri. Setelah itu saya akan bahas satu ayat yang biasa dibaca di dalam upacara pernikahan. Sebelum itu saya ingin kutip juga sebuah hadith Nabi terkait dengan apa yang baru saya sampaikan. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa hubungan badan diantara suami istri itu berpahala. Kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, masa sih orang melampiaskan nafsunya dan dia menikmati, menyenangi, kok berpahala? Rasulullah SAW mengatakan, iya dia bisa memilih untuk melampiaskan nafsunya kepada bukan istrinya dan bukan suaminya. Kenyataan bahwa dia memilih, menyalurkan nafsunya kepada suami atau kepada istrinya, itu menunjukkan bahwa dia sudah mengambil jalan yang benar. Dan sebagai orang yang mengambil jalan yang benar, dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Memang seperti saya katakan, bahwa perkawinan ini juga terkait dengan fitrah biologis laki-laki dan perempuan. Tapi itu adalah semacam insentif yang Allah berikan agar manusia itu mau menikah, juga sebagai sarana untuk terus merawat cinta kasih. Karena hubungan fisik suami istri itu tidak berhenti pada persoalan fisik saja, tapi juga suatu cara untuk suami dan istri bisa menjadi lebih intim dan merawat cinta kasih yang bersifat psikologis dan spiritual diantara suami dan istri. Terima kasih telah menonton!